Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk segala kemurahan kebaikan dan cintanya yang luar biasa bagi kita anak-anaknya. Malam ini kita akan mulai kembali webinar kita bersama dengan tema mempelajari bahasa Ibrani perjanjian lama dengan muda lanjutan di sesi yang keempat ini. Welcome buat kita semua dari berbagai denominasi gereja, dari berbagai STT, dan dari berbagai tempat. Salam hormat dari saya, Pendeta Dr. Hanus DTH. Kita akan mulai belajar. Saya lagi tidak di apartemen, sorry nih. Jadi pakai baju kaos. Mari kita mulai dengan doa. Bapak kami bersyukur untuk anugerahmu engkau bekerja berkarya menjama, mengurapi, menguduskan, dan memperkati proses pembelajaran ini. Teman-teman yang sudah join di Zoom ini, Tuhan berkati. Mereka yang juga bergegas untuk join, Tuhan berkati. Mereka yang mengikuti lewat YouTube juga, Tuhan berkati. Kami tahu kalau kami bisa eksis sampai hari ini, semua karena Tuhan. Kami menyadari di tengah-tengah pandemi ini, terlalu banyak hal yang misteri. Di depan, di belakang, di kanan, dan kiri, peristiwa-peristiwa yang menakutkan, menjemaskan. Tapi kami tahu, firmanmu berkata, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu yang menghibur kami. Engkau menjadi gembala kami yang selalu memperhatikan, mengasih, mencintai kami. Puji sembah hormat bagimu, Bapak. Terus kami berdoa untuk teman-teman yang kena COVID. Engkau menyembuhkan secara total, pulihkan secara sempurna apapun yang dibutuhkan Tuhan menyediakan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka, diberikan damai, sukacita ketenangan penghiburan, penyerahan, dan terus berjaga-jaga sembari hidup berkenan layak di matamu. Menanti kedatanganmu, Tuhan. Baik secara pribadi menjemput kami, ataupun kedatanganmu secara universal untuk mengangkat kami anak-anakmu bersama selama-lamanya. Tuhan, biar kami menggunakan waktu-waktu yang ada dengan bijak. Sebab kami tahu waktu yang ada tidak bisa diambil, ataupun dikembalikan. Semuanya terlewati dan kami harus mempertanggungjawab. Terima kasih untuk Ruh Kudus yang hebat, yang luar biasa yang ada dalam hati kami, yang selalu mengingatkan kami untuk dekat di hati Allah, untuk hidup kudus dan berkenan memuliakan menyenangkan hatimu. Terus kami memohon pengampunanmu untuk setiap kesalahan pelanggaran dosa kami, agar kami bisa selalu konek dengan engkau, dan hidup dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Bapak-Ibu, malam ini kita mau belajar secara khusus tentang KEL-CS. Artinya KEL dan kawan-kawannya yang terkait. Ada KEL-CS1, ada KEL-CS2. Yang mungkin Bapak-Ibu, kalau tanya dengan teman-teman yang kuliah, apa itu ya? Itu istilah saya. Supaya untuk mempermudah. Baik, kita langsung masuk di videonya ya. Maksud saya powerpoint-nya. Bisa lihat? Bisa lihat ya? Belum, belum. Belum? Belum, dok. Baru itu saja, foldernya saja. Belum folder, Pak. Oke, baru foldernya. Begitu saya ulangi. Ya, kalau begini besar ya. Tulisannya besar ya. Nah, naikin dikit, Pak. Naikin dikit ya. Nah, sudah. Oke, segera saya potong-potong supaya memudahkan kita bisa melihat secara sistematis. Yang kanan kepotong. Ini semacam introduction, tapi introduction yang dalam. Yang akan membantu menolong kita untuk memahami lebih lanjut ya. Akar kata atau kata dasar, kata kerja dalam bahasa Ibrani biasanya terdiri dari bentuk kata yang memilih tiga konsonan itu jangan lupa ya. Dalam pangkal kel, ketiga konsonan tersebut biasanya mendapat dua vokal. Kames dan patah itu secara reguler. Istilahnya secara beraturan begitu, umumnya begitu. Tapi kadang-kadang juga ada patah-patah ya. Eh, kamets-kamets. Tapi itu sebutlah pengecualian ya. Saya selalu ngomong bahwa yang disebut dengan rut atau kata dasar itu dalam bahasa Ibrani berbeda dengan bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani itu orang ketiga maskulin tunggal. Sehingga diterjemahkan he. He dia makan misalnya gitu ya. Nah kalau kel kan dia bentuknya simple, aktif. Kalau kel perfect baru dia diartikan telah. Nah dari bentuk tersebut didubuhi prefix dan suffix ya. Awalan dan akhirannya. Menurut kala, modus, persona, dan jumlah. Bentuk dasar tersebut adalah bentuk kata kerja yang paling pendek dan mudah dihapal. Bentuk ini berada dalam pangkal kel, kala perfect, orang ketiga maskulin, tunggal. Kalau ini sudah lihat juga atau belum? Not yet, not yet. Not yet ya? Belum, Pak. Oh, saya berarti masih misingin dalam. Berarti gini aja deh. Nah kalau ini sudah oke ya? Ya. Baru muncul. Baru muncul, ya. Baru kelihatan. Ini yang paling simple. Akar kata. Ibrani itu memang harus diulang-ulang ya. Kalau tidak diulang dia sekali saja lupa langsung. Benar. Akar kata ya. Ini kop tet lam. Akar kata misalnya ini ya. Kemudian jadi pangkal kel, jadi katap misalnya. Tadi kan dia ngomong apa? Patah kamets kan, cirinya kan? Ya. Menghasilkan nipal, turunan pangkalnya ya. Perhatikan cirinya nun. Jadi nip, tal. Kemudian pl. Masih. Jadi semuanya ini apakah nipal, pl, pual, hitpil, hopal, hitpil, ya. Semuanya itu root-nya adalah dari sini. Dari sini ya. Kital, pl, pualnya, kutal. Kipilnya? Kipil. Kipil. Hopalnya? Hatal. Hatal. Hitpilnya? Hitpil. Hitpil. Hitpatel. Hitpil. Hitpil. Hitkatel. Hitpil. Pae. Hitpil. Oke. Ini kelihatan ya. Nah, konjukasi katanya itu ada yang perfect, ada yang imperfect, ada yang particip, ada yang imperatif, kohortatif, jasib, infinitif, absolut, dan konstrukt. Menjadi hal yang penting diperhatikan dan diulang-ulang selalu, karena ini yang sangat signifikan, itu waktu kita menerjemahkan di gramatikal. Problem terbesar dalam belajar bahasa Ibrani itu sebenarnya adalah bagaimana melakukan analisis gramatikal. Karena analisis gramatikal ini merupakan kunci. Kan sebenarnya tiga hal yang menjadi kunci. Kalau bahasa sederhananya, kalau orang seni itu, kita punya tiga grip dasar, maka sebenarnya sudah bisa nyanyi. Walaupun minor-minornya nggak tahu, tetap bisa nyanyi. Misalnya C, G, F. Kalau gitar, mau gitar, mau keyboard. Yang sejenisnya, tiga kata kunci. Tiga kunci grip dalam istilah seninya itu ya. Hampir dapat dikatakan dengan tiga grip. Tiga grip saja, D, A, G, C, G, F. Itu contoh ya. Maka sudah bisa menyanyikan lagu apa saja. Sama juga dengan bahasa Ibrani itu. Ini dia. Ketika tahu perfect, imperfect, particip, imperative, kohortative, dan jasib. Infinitif, absolut, dan construct. Maka dapat dikatakan orang itu sudah bisa menerjemahkan. Nah, improvisasinya nanti itu pendalaman. Yang penting itu kan basicly dulu kan. Basicly dulu ya. Kalau hanya untuk paper, ataupun juga untuk kotbah, ini sudah sangat memadai. Kecuali mau temuan lebih dalam lagi dengan naskah-naskah kritik teks yang lainnya, itu baru ada pendalaman. Imperatif apa dia ya? Seperti kemarin itu kan kita belajar ya. Sorry yang kemarin enggak bisa kerekam ya. Oke, kita lanjutkan. Pangkal stem kata kerja Ibrani. Bahasa Ibrani mempunyai tujuh pangkal kata kerja di mana masing-masing pangkal mempunyai bentuk perfect. Perhatikan bentuk perfect, terus imperfect, particip, imperative, kohortative, jasib, dan infinitif. Berikut akan dijelaskan dengan singkat ketujuh pangkal kata kerja tersebut. Memang saya sudah memberikan kepada Bapak-Ibu sekalian ya, kunci-kunci-nya. Cuma itu kan tinggal pertanyaan bagaimana merumuskan kunci-kunci itu sampai jadi seperti itu, itu yang menjadi kerumitan tersendiri yang perlu kita hatikan ya. Baik. Kal? Atau kel lidahnya orang? Kekecilan. Entah, entah. Besarin sendiri bisa. Oke, bisa begitu? Bisa, bisa. Bisa ya? Saya sudah berusaha untuk. Potong-potong sini. Supaya bisa dilihat dengan... Kalau ini bisa kebaca semua ya? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Nikal ya. Cirinya dia apa? Tambah-tambahan ya. Maknanya apa? Digunakan untuk menyatakan tindakan aktif sederhana. Jadi, Bapak-Ibu, kalau khotbah sudah bisa sampaikan begitu. Jadi, berdasarkan parsing atau morpologi, maka istilah blablabla yang merupakan bentuk kel itu sebenarnya ingin menyatakan tindakan aktif sederhana. Jadi, istilah pergi di sini, pergi menyatakan satu tindakan aktif. Aktif. Bukan tidak aktif. Tapi aktif yang sifatnya bersifat umum sederhana gitu ya. Simple kan? Ada-ada aktif intensif? Oh, ada lagi. Beda itu ya. Makan dengan makan berulang-ulang itu berbeda ya. Makan satu kali itu biasa. Tapi makan berulang-ulang itu namanya makan intensif. Memangnya penting itu dalam bahasa Ibrani. Oh, itu sangat signifikan. Karena itu memberikan penekanan krusis ya. Dalam tata bahasa Ibrani. Bisa jadi rakus nggak Pak? Kalau misalnya makan berulang-ulang. Makanannya sih nggak begitu. Tapi ingin menyatakan satu tindakan yang intensif. Oh, cuma makannya aja gitu? Iya. Menyatakan satu tindakan intensif. Lawannya 23. Oke. Kemudian nipal. Ini bisa lihat nipal ya. Bisa ya Pak? Nipal ya. Bisa. Nipal. Nun. Nun. Hirek. Pokal pangkal patah. Ini patahnya di sini. Kedua ya. Pokal kedua. Konsonan kedua. Tapi cirinya awalnya nun. Ada hireknya ya. Nah, pangkal nipal digunakan untuk menyatakan tindakan pasif sederhana. Atau refleksif. Jadi lawannya Akel adalah nipal. Oke. Sorry. Cukup lah ya. Cukup, cukup. Kemudian PL. 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 Pokal hirek. PL. Pokal hirek. Hirek ya. Dan sere. Sere ya. Dages porte dalam konsonan kedua. Mestinya ini ya. Ini kan konsonan pertama. Ini konsonan kedua. Ini konsonan ketiga. Lame-nya nggak berfungsi, Pak. Nggak dibaca. Iya. PGD-KPT, kan? Oke. Pangkal PL digunakan untuk menyatakan tindakan aktif intensif. Jadi apa bedanya KL dengan PL? Kalau KL itu simpel, sesuatu yang sederhana pada umumnya. Tapi kalau PL itu aktif in intensif. Kemudian pual. Ini apa ini? Surek ya. Surek. Kibut. Kibut. Kibut ya. Kalau surek kan dia U ya. Ini kibut. 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 Kemudian ada yang kedua patah. Jadi gitu aja ciri-cirinya aja. Dikenali dulu. Ini PL. Ini kual. Ini KL. Ini Nipal. Namun dalam naskah Ibra ini kan sudah nggak usah pusing. Karena sudah ada dia kan? Sudah ada di situ kan? Nah, pangkal kual digunakan untuk menyatakan tindakan pasif intensif. Kita sudah enak tuh. Kalau KL adalah aktif sederhana. Simple aktif. Kalau Nipal lawannya. Berarti pasif. Simple. Terus kalau PL, itu kakaknya KL. Maksudnya kakaknya KL apa? Kalau KL itu cuma simple aktif. Aktif yang sederhana. Kalau ini di atasnya apa itu? Aktif intensif. Aktif intensif. Terus kalau Pual apa? Kalau Pual dia kakaknya Nipal. Begitulah. Kakaknya Nipal maksudnya apa? Tindakan pasif intensif. Kira-kira gitu. Bisa lihat masih ya? Masih. Kalau Hipil, awalannya Hei Hire. Dalam kata kerja kuat, Holm ya biasanya. Kemudian ada Segol biasanya kalau dalam kata kerja kuat. Kalau kata kerja lemah, Pangkal Hirekyot. Hipil digunakan untuk menyebabkan tindakan aktif kausatif. Jadi, kalau anaknya bernama KL, kalau anaknya bernama KL, maka bapaknya atau ibunya bernama Piel. Maka ngkongnya bernama Hipil. Kira-kira gitu lah. Paham nggak maksud saya? Jadi gini, cara gampang menghapalnya itu gini. Pasif, aktif. Gitu aja dah. Aktif yang paling rendah apa? Kel. Di atas Kel ada apa? Piel. Di atas Piel ada apa? Hipil. Hipil kan? Kalau Kel itu apa? Aktif, sederhana. Kalau Piel di atasnya. Aktif, intensif. Sungguh-sungguh intensif kan? Terus, kalau Hipil apa? Lebih tinggi lagi. Kausatif. Menyebabkan. Kausatif itu menyebabkan kan? Menyebabkan ya. Nanti kita lihat lagi terjemahnya ya. Terus, kalau Hitpile. Hitpile itu sebenarnya adalah, ini dia bilang ya, A, A, ada H, di bawahnya ada Hirek ini. Kemudian ada Tau, di bawahnya ada Sewah. Terus, Dagesporte ini ya. P ini ya. Dalam huruf tengah, pokal, pangkal, sere. Nah, ini di bawah ayin ini. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa lihat ya. Pangkal Hitpile digunakan untuk menyatakan apa? Reflexive. Reflexive ya. Nah, kemudian ada, sorry, saya tidak lupa tadi. Hopal. Hopal, awalan H. Oke. Masih bisa dibantu ini. Awalan H, Kamech. Pokal, pangkal, patah. Hopal digunakan untuk menyatakan tindakan kaufsatif. Oke, kita supaya enak, kita hafal. Yang aktif itu apa saja sih? Kiel. Kiel, Kiel, Biel. Kiel, Biel. Kipil. 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 Pasif. Nipal. 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 Kual. 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 Jadi gini, gampangnya. Yang al-al itu, selain kel ya, itu sudah pasti apa? Pasif. Nipal. Al kan? Kual. Al kan? Belakangnya. Kual. Al. Begitu saja. Kan cuma ada tujuh ini kan? Terus, selain tiga al yang adalah pasif, berarti tiganya pasti aktif. Hitpile-nya refleksif. Begitu saja. Terus, ingat saja. Kalau kel itu, di atasnya ada Piel, di atasnya ada Hipil. Sudah. Kalau kel itu berarti simple aktif, di atasnya simple aktif, Piel, berarti Piel itu intensif. Di atasnya Piel, ada Hipil, Hipil kausatif. Nah, gitu saja. Nah, lawannya, al pertama nipal. Nipal itu berarti pasif, simple. Terus, yang kedua, al yang kedua Pual. Pasif, intensif. Yang ketiga, al ketiga Hopal. Pasif, kausatif. Terus, yang terakhir apa? Yang paling panjang namanya. Hitpile. Hitpile. Hitpile itu apa? Refleksi. Kira-kira kita buat sederhana begitu lah ya. Supaya enak. Nah, ini lebih simple lagi. Sorry. Ini nanti kami dapat, Pak. Oh, dapat, dapat, dapat. Oh, ya, oke. Oke, dapat. Yang donor. Ini saya cuma mau bantu. Maklum ini. Misalnya, foto-foto terus. Pundu kita punya. Oke. Nuliskan. Ini perhatikan ya. Kel apa? Aktif. Aktif. Piel. Sudah mana? Aktif. Pipil. Aktif ya. Nipal. Pasif. Pasif. Pual. Pasif. Pasif. Hopal. Pasif. Hitpile dia. Refleksi. Nah. Contohnya ya, Pak. Sabar. Sabar itu mematahkannya. Bukan berarti kalau bahasa Indonesia sabar, berarti kita patahkan orang ya. Mungkin mematahkan ini, mematahkan penguasaan diri. Makanya disebut sabar. 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 Jangan lupa hi lagi ya. Hi itu dia pria ya. Sabar. Dia telah mematahkan. Simple aktif ya. Coba kita lihat simple pasifnya. Piel. Piel ya. Eh, sorry. Nipal. Nipal. Nisbar. Dia telah dipatahkan. Kakaknya Nipal, Piel. Sabar. Sabar. Dia telah menghancurkan. Atau dia mematahkan secara intensif. Dia mematahkan secara intensif itu apa? Menghancurkan. Mematahkan bulang kali. Iya. Menghancurkan. Intensif kan. Atau dia mematahkan sungguh-sungguh. Itu bisa juga gitu ya. Terus kita, Pual ini adalah kakaknya Nipal kan? Kakaknya Nipal. Oh iya. Subar. Dia telah dihancurkan. Jangan lupa loh. Ini kan sebenarnya kalau dia tidak calverfect. Artinya kan mematahkan. Jadi semua itu bisa diartikan apa? Mematahkan sebenarnya. Gitu lah. mematahkan. Terus. Cuma kan kita harus mengikuti apa yang menjadi catatan di sini kan? Kemudian kita cek di sini Hipil. Hipil itu kakaknya apa? Menyebabkan. Dia telah menyebabkan. Kaus satip itu apa? Kaus satip itu menyebabkan. Iya. Kaus satip itu menyebabkan. Menyebabkan. Kaus satip itu menyebabkan. Jadi kalau mau diterjemahkan di situ apa? Dia telah menyebabkan mematahkan. Nah kok bisa sampai membesarkan, meninggikan. Nanti kita bisa cek itu. Tekstnya di mana gitu ya. Terus Hopal. Hopal ini apa? Pasip dari kakaknya. Uwal. Dia telah menyebabkan dipatahkan. Tapi karena di sini sudah meninggikan, berarti di sini ditinggikan. Karena di sini membesarkan, maka dibesarkan di sini. Ini kalau tadi mengikuti terjemahan yang tadi kan? Terus Hipil. Dia telah mematahkan dirinya sendiri. Dia telah mematahkan dirinya sendiri. Tapi di sini diterjemahkan, dia telah meninggikan dirinya sendiri. Atau dia membesarkan dirinya sendiri. Kalau bisa berbeda artinya Pak. Iya. Karena posisi Powell itu menyebabkan makna bisa berbeda. Tapi kalau kita melihat, nanti kan di dalam teks apakah menggunakan BibleWorks atau menggunakan BibleHub, itu dia tidak ada pengertian misalnya PL. yang mungkin menghancurkan saja begitu. Padahal tidak bisa diterjemahkan menghancurkan. Dia telah menghancurkan secara intensif. Kalau Hipil, tidak bisa diterjemahkan cuma telah membesarkan. Kalau dia perfect, tidak bisa. Dia harus diterjemahkan apa? Dia telah menyebabkan membesarkan. Beda enggak itu? Oh, beda sekali itu. Tidak boleh disamakan. Hipil. Dia telah meninggikan dirinya sendiri. Itu refleksif ya. Mungkin kalau dalam bahasa Yunani itu lebih cocok diterjemahkan apa? Middle. Dia telah meninggikan dirinya sendiri. Meninggikan diri untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu kalau dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Medi. Reflexif itu sebenarnya medi. Medi itu maksudnya apa? Aktif pasif meninggikan siapa yang ditinggikan dirinya sendiri. Makanya disebut aktif pasif. Bagaimana nih teman-teman? Mulai keganggu pemikirannya atau masih bisa paham nih? Lebih sedikit. Sedikit lah Pak. Sedikit. Lanjut aja. Yang lainnya hebat. Jadi gini. Kita selalu aja ya. Kalau yes-yes itu justru saya khawatir. Kalau bilang Pak saya mulai pusing, saya mulai keganggu nih Pak. Mulai kacau. Mantap. Itu berarti ada progres. Saya tidak minta Bapak Ibu langsung harus mengerti. Tapi setidak-tidaknya sama dengan hutan yang mau dibuat jalan raya itu enggak mudah. Karena Bapak saya dulu bimpro. Paham banget saya. Saya sampai ikut-ikut. Bagaimana merintis hutan bisa jadilah jalan raya itu. Di penajam. Kalau tahu minung itu penajam yang konon katanya sudah jadi bukota negara. Kalimantan Timur. Itu saya tahu persis bagaimana merintis hutan sampai jadi asmal itu ya. Enggak mudah. Banyak gangguan godaannya. Nah ini juga sama begitu ya. Saya ulangi lagi ya. Bisa pesan tanah kita sama Pak Anas ini. Nah itu cuma Bapak saya pinggul aja dulu Pak. Kalau pindah di Ibu kota kita ke sana aja. Oke Kel. Misalnya Kel nih Kel ya. Kalau kita bicara Kel. Kalau bicara Kel jangan diterjemahkan intensif. Jangan diterjemahkan kausatif. Jangan diterjemahkan refleksi. Bagaimana? Bisa paham? Ya. Sudah mulai mudeng nih. Sudah mulai mudeng. Nah ketika Bapak Ibu lihat Kel sudah tidak usah pusing-pusing. Itu simple aktif. Kalau dia perfect simple aktif. Sudah tidak usah diterjemahkan. Begitu Bapak Ibu lihat Piel. Piel. Oh itu beda dengan Kel. Kenapa? Bapak Ibu yang dimaksudkan dengan menghancurkan di sini. Bukan menghancurkan seperti Kel dalam stem Ibrani. Kel dalam stem Ibrani itu hanya bermana simple aktif. Satu tindakan di mana subjek melakukan. Aktif itu apa? Apa itu aktif? Apa itu aktif? Kalau yang terjemahkan aktif itu apa? Subjek melakukan. Subjek melakukan. Subjek melakukan. Ini harus bunyi. Harus bunyi. Saya itu dulu waktu nyusun disertasi karena program S3. Bahasa Arabnya itu penguji saya bilang begini. Kamu punya disertasi ini kurang bunyi bahasa Arabnya. Harus lebih bunyi. Maksudnya bunyi itu kelihatan pendalamannya. Ya maklum saya S1-S2-nya kan enggak belajar bahasa Arab. Ya prop, saya bilang siap. Maksud saya juga begitu. Begini waktu kita kutbah itu harus bunyi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ini contoh kutbah ya. Menghancurkan yang dimaksudkan di sini itu step-nya Piel. Jadi menghancurkan di sini adalah menghancurkan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh hancur. Bukan seperti step KEL. Atau KAL. Yang hanya sifatnya simple aktif. Tapi Piel di sini adalah di atasnya simple aktif. Satu kejadian yang betul-betul hancur. Bisa dikatakan apa? Hancur berkeping-keping. Berantakan. Karena KEL-nya di situ adalah Piel. Contoh. Misalnya si Daud hatinya hancur. Nah sebutlah. Hancur di hadapan Allah. Pas Bapak cek di situ Piel. Nah ini dia. Begitu ya. Hipil. Hipil. Misalnya diterjemahkan itu meninggikan. Jadi yang dimaksudkan meninggikan di sini bukan seperti KEL atau Piel. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah Hipil. Hipil di sini bermakna satu kejadian atau satu peristiwa di mana menjadi penyebab. Kita perhatikan sebelum kata meninggikan didahului dengan kata Tuhan. Maka yang dimaksudkan dengan di sini yang menyebabkan meninggikan itu adalah Tuhan. Nah misalnya begitu ya. Tapi kalau di kampung khutbah begini sulit maksudnya orang memasuk. Mungkin begini pembelajar itu kan pembelajar itu sebenarnya yang hebat itu bukan pada kemampuannya menjelaskan dengan semakin rumit tapi kemampuannya menjelaskan diterima oleh semua orang dengan sangat mudah. Ya kalau di kampung nggak usah disebut KEL, PIEL, dan Hipil. Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Mak-mak nggak ngerti. Iya, nggak ngerti. Cuma pertanyaannya kalau Bapak Ibu kotbah di komunitas cendikiawan bukan harus bunyi Pak. Iya benar-benar. Harus bunyi. Harus bunyi. Tergantung audiensnya ya. Iya, terus ya biasa lah zaman Naoni kan Beti Ali-Ali Taurat dengan Ali Taurat yang di dalam Alkitab dengan Ali Taurat di zaman Naoni kan beda-beda. Artinya gini. Banyak orang itu berargumen Bapak ngomong disitu Tuhan menyebabkan meninggikan itu dari mana itu? Nggak ada kata Tuhan menyebabkan meninggikan. Yang ada cuma Tuhan meninggikan. Kok Bapak ngomong Tuhan menyebabkan meninggikan itu dari mana? Jangan tambah-tambah Alkitab. Nggak ada kata menyebabkan disitu ditulis di dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Cuma Tuhan meninggikan. Bukan Tuhan menyebabkan meninggikan. Wah, debat kan? Sebelum debat kusir itu terjadi Bapak langsung skakster dengan kalimat stemnya hipil. Kamu tahu enggak stem hipil itu maknanya apa? Itu aktif kausatif dimana subjek melakukan sesuatu yang menyebabkan keren. Itu sebenarnya Bapak-Ibu ya. Itu sebenarnya. Jadi belajar ini bukan membuat jemaat semakin bingung. bukan itu intinya. Menyebabkan jemaat itu bisa paham dengan mudah. Tapi proses itu kan harus benar. Begitulah. Bukan maksudnya benar caranya salah. Tujuannya tercapai dengan cara yang salah. Karena itu harus ikut program ini. Mantap. Kira-kira begitu lah ya. oke. Slowly. Kata kerja dalam bahasa Ibrani tidak dibedakan menurut waktunya. Telah, sedang, maupun akan. Tidak terlalu krusial. Tetapi lebih kepada aktivitinya. Bukan berarti tidak ada telah, sedang, akan. Tetap ada. Tetapi itu tidak menjadi prioritas. Beda dengan Yunani. Kalau Yunani yang kita pelajari lalu itu kan banyak sekali dia. Telah, telah sekali dan tidak terulang kali. Berulang lagi. Telah. Tapi masih dirasakan sebabnya sampai sekarang. Begitu kan. kata kerja dalam bahasa Ibrani tidak dibedakan menurut waktunya. Melainkan dibedakan menurut apa? Terselesaikannya atau lengkapnya sebut kegiatan. Makanya saya bilang Hebrew itu lebih kepada aktiviti. Bukan tense. Walaupun tidak bisa dibungkiri, tense-nya juga ada. Maka dua kata kerja utama yaitu perfect. Aktivitas dianggap apa? Sudah selesai. Done. Perfect. Perfect. Perfect itu apa? Perfect itu. You perfect banget bro. Sempurna. Sempurna. Sempurna itu artinya apa? Utu lengkap. Udah mantap. Mantap lah. Sudah. Berarti lengkap. Itu aja. Sebab kadang-kadang kita usia-usia kepala lima, kepala enam ini sudah mulai agak bingung-bingung. Apa itu perfect atau imperfect? Harus ada pendekatan berpikir kan? Wah, you perfect bro. Perfect bro. Apa itu artinya? Sempurna. Sempurna itu kalau dalam bahasa Ibrani apa ya? Lengkap. Sudah selesai. Lengkap. Lalu Yunani kan teleo. Sekarang imperfect. Imperfect ya. Apa itu imperfect? Imperfect itu begini. Lawannya perfect, imperfect. Gampang ya begitulah. Kalau imperfect itu sudah selesai, berarti imperfect apa? Belum selesai. Belum lengkap. Belum sempurna. Proses. Begitu. Perfect imperfect. Nanti yang lain itu menyusul. Ini dulu. Ini merupakan kuncinya ya. Apa diumumnya kata kerja kalah perfect diterjemahkan sebagai lampau. Dan kata kerja imperfect sebagai waktu yang akan datang. Ingat begitu saja. Jangan terlalu banyak yang diingat. Sedikit-sedikit saja tapi mudah dipahami. Makanya saya berulang-ulang tadi Kel kakaknya Kel apa Piel kakaknya Piel apa Hipil itu pasif atau aktif? Aktif Pak. Aktif. Nipal kakaknya apa Pual Pak? Pual kakaknya apa Hotpile Pak? Oke. pasif atau negatif? Pasif Pak. Oke. Ada tujuh ya. Terus Hitpile apa? Kepada diri sendiri pasif aktif itu Pak. Aktif pasif. Aktif pasif itu Hitpile. Meninggikan Meninggikan diri untuk kepentingan diri sendiri. Ya kalau dalam bahasa Indonesia apa? Meninggikan diri sendiri. Begitu loh. Betul nggak? Meninggikan diri untuk kepentingan diri sendiri. Berarti ego sendiri. Itu kalau buat kalimat simple itu apa? Meninggikan diri sendiri. Dirinya sendiri. Begitu kan? Saya ulangi nih. Jadi Hitpile itu apa? Aktif pasif. Maksudnya aktif pasif itu apa? Meninggikan diri sendiri. Iya. Aktif pasif itu apa? Pelaku melakukan dan dikenai. Ada dirinya. Begitu kan? Kalau pasif itu apa? Pasif. Subjek dikenai. Oh iya. Subjek menjadi sasaran kan? Di kan? Kalau aktif apa? Subjek melakukan. Kan nggak mungkin dalam bahasa Indonesia mana ada subjek dilakukan, Pak. Kan nggak ada kan? Betul nggak? Ada nggak bahasa Indonesia subjek dilakukan? Nggak ada. Terbuat. Dikenai? Iya. Begitu ya. Itu aja. Terus kalau hotpile apa? Subjek melakukan dan dikenai. Bahasa pasarnya dilakukan, Pak. Artinya dikenai. Me. Me apa? Subjek aktifkan. Meninggikan untuk kepentingan diri. Nyasan diri. Nah itu apa itu? Sudah pasif. Makanya saya bilang apa? Hitpile itu aktif pasif. Terus. Kata kerja ada apa-apa? Dua. Ini mulai nambah ya pemikirannya. Kalau perfect itu apa? Perfect itu sempurna, Pak. Awannya imperfect. Awannya apa imperfect? Boleh juga lah. Gimana orangnya? Imperfect, bro. Nggak ada yang tahu. Cuma kita yang tahu. Yang belajar bahasa Ibrani. Artinya, wah ini belum sempurna ini. Masih ada sesuatu yang perlu diberesin. Waktu akan datang. Kira-kira begitu ya. Oke. Tapi dia bilang hati-hati ya. Perfect itu ada arti yang lebih luas lagi. Dari hanya sekedar lengkap. Tapi basically-nya artinya adalah lengkap. Imperfect itu ada arti yang lebih luas. Basically-nya adalah belum lengkap. Belum lengkap atau masih ada sesuatu yang akan dilakukan kemudian. Makanya disebut apa? Akan datang. Bapak tadi ada bilang refleksif itu apa ya? Refleksif itu kepada diri sendiri. Yang terakhir tadi ya. Kepada diri sendiri ya. Refleksif itu kepada diri sendiri. Oke. Sorry. Terima kasih. Terima kasih.